Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar Tiga kali beliau ulangi Sohabat berkata Baiklah ya Rasulullah Nabi bersabda Menyekutukan Allah Dan durhaka kepada kedua orang tua Serta camkanlah Dan saksi palsu Dan perkataan bohong Maka Nabi selalu mengulang Dan persaksian palsu Sehingga kami berkata Semoga Nabi diam Hadis riwayat Bukhari Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa Dusa besar yang paling besar setelah syirik Adalah durhaka kepada kedua orang tua Dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda bersabda bahwa diantara dosa-dusa besar Yaitu menyekutukan Allah Durhaka kepada kedua orang tua Membunuh diri Dan sumpah palsu Hadis riwayat Bukhari Kemudian diantara dosa-dusa besar yang paling besar Adalah seorang melaknat kedua orang tuanya Hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu Durhaka kepada ibu Dan menolak kewajiban Dan minta yang bukan haknya Dan membunuh anak hidup-hidup Dan Allah membenci padamu banyak bicara Dan banyak bertanya Demikian pula Memboroskan harta Hadis riwayat Bukhari Hadis ini adalah salah satu hadis Yang melarang seorang anak Berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya Seorang anak yang berbuat durhaka Berarti dia tidak masuk surga Dengan sebab durhaka kepada kedua orang tuanya Sebagaimana hadis dari Abu Darda Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Di antara bentuk durhaka Yaitu yang pertama Menimbulkan gangguan terhadap orang tua Baik berupa perkataan Ataupun perbuatan yang membuat orang tua Itu sedih dan sakit hati Dua Berkata ah Dan tidak memenuhi panggilan orang tuanya Tiga Membentak atau mengherdik orang tua Empat Bahir Tidak mengurusi orang tuanya Bahkan lebih mementingkan yang lain Daripada mengurusi orang tuanya Padahal orang tuanya sangat membutuhkan Seandainya memberi maaf pun Dilakukan dengan penuh perhitungan Lima Bermuka mesam Dan cemberut Di hadapan orang tua Merendahkan orang tua Mengatakan bodoh Kolot Dan lain-lain Enam Menyuruh orang tua Misalnya menyapu Mencuci Atau menitrika Dan menyiapkan makanan Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas Bagi orang tua Terutama jika mereka sudah tua Atau lemah Tetapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut Dengan kemauannya sendiri Maka Tidak mengapa Dan karena itu Anak harus berterima kasih Tujuh Menyebut kecelikan orang tua Terutama di hadapan orang banyak Sepuluh Malu mengakui orang tuanya Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua Dan tempat tinggalnya Ketika status sosialnya meningkat Tidak diragukan lagi Sikap semacam ini adalah sikap yang amat tercelah Bahkan termasuk kedua rekaan yang keci dan mistah Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kedua rekaan kepada kedua orang tua Oleh karena itu Kita harus berhati-hati Dan membedakan Dalam berkata dan dibuat kepada kedua orang tua Dengan kepada orang lain Akibat dari doa rekaan kepada kedua orang tua Akan dirasakan di dunia Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam Abadul Mufrat Abu Daud dan Pirmizi Dari sohabat Dari Abi Bakroh Wadiya Allahu Anhu Menyatakan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. berkata Keriduan orang tua Harus kita dahulukan Daripada keriduan istri dan anak Karena Nabi S.A.W. mengatakan Anak yang duhaka akan diazab Di dunia dan di akhirat Serta tidak akan masuk surga Dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!